Baik, sebelum saya lupa InsyaAllah besok dan lusa Teman-teman jangan sampai ketinggalan puasa ya Hari Kamis besok itu hari Tasu'a Tanggal 9 Muharram dan lusa Hari Jumat adalah hari Ashura Dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW Sebagaimana hadis yang sudah Mesyur yang sering saya sampaikan Bahwasannya Enggak, dua hari Tasu'a dan Ashura Tasu'a dan Ashura, sebentar nanti saya jelaskan Hari yang paling ditekankan adalah Hari Ashura, Ashura itu hari Kesepuluh dari bulan Muharram, tepatnya hari Jumat Nanti, hari Jumat ini Hari Sabtu dan hari Ahad Itu adalah larangan hadis untuk memulai puasa Tapi ini adalah puasa Yang tidak bertepatan tanggalnya Misal, antum membayar utang Ramadan Lalu sudah lakukan hari Jumat Atau hari Sabtu, ini gak boleh, soalnya diikuti Satu hari, atau hari-hari sebelumnya Tapi kalau bertepatan ada perintah Maka gak ada masalah, seperti misalnya Pas awal Ramadan, hari Jumat Gak ada masalah, atau misalnya pas ayamul bid Jatuhnya Jumat Sabtu, Ahad, atau Sabtu, Ahad, Senin Gak ada masalah Karena memang dia jatuhnya memang perintah pada saat itu Gak mungkin ditinggalkan, gak mungkin diubah tanggal yang Nabi SAW sudah tentukan Jadi ini perlu digarisbawahi Ini memang hari Ashura Jatuhnya hari Jumat Dengan hikmah Allah Tanggal 10 Muharram jatuhnya hari Jumat Nabi SAW dalam hadis Bukhari Musim waktu ditanya tentang Fadilah puasa hari Ashura Beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa Setahun yang lalu Jadi ini satu hari berpuasa teman-teman sekalian Tidak berimbangnya Diampuni 365 hari dosa Jadi jangan sampai tidak puasa Jadi yang tidak pernah puasa pun Coba belajar puasa Paksain, kalau enggak tunggu tahun depan Apalagi penyesalan di belakang Lagian kenapa untuk tidak puasa Apa alasannya Semua satu masalahnya Penyakit al-malas Cuma malas saja Gak ada yang lain Males, gak mau puasa Gak mau sholat malam Gak mau sodokan Gak mau hadir majelis ilmu Males Makanya Nabi SAW suruh kita berjauhkan diri dari penyakit malas Bahaya sekali Dipuasa teman-teman sekalian Maghrib gak kemana-mana Sampai kapan cetan mau bisikin kita nih Nanti aja kamu haus Sekarang lagi panas Nanti begini Semua juga orang rasain panas Tapi puasa Gitu kan Kalau kita mau nunggu Mekah itu kosong Baru kita haji Gak bakal terjadi Gitu kan Kenapa kamu gak haji Urhame Terus mau tunggu kosong Buat kamu sendiri Kapan itu terjadi Gak mungkin lah Ikhlaskan naik jalan Gitu kan Mulai Nanti Allah mudahin tuh Saya berapa kali pergi Alhamdulillah bimbi haji umrah Masuk dalam tawaf yang padat Jalan juga tuh Gak ada masalah Gitu kan Jadi gak mungkin Jadi jangan ditunda-tunda Ini satu hari bisa mengampuni 365 hari Dosa Lalu diikuti Disunnahkan Diikuti dengan satu hari Sebelumnya Namanya Tasu'a Sebagaimana hadis Riwa Tirmidhi Dimana Nabi SAW Mengatakan Waktu itu kebetulan Tahun terakhir Nabi hidup SAW Ini tahun terakhir Diperintahkan puasa Ashura itu Kalau saya masih hidup Tahun depan Saya partnerkan Sepuluh dengan sembilan Agar tidak Sama dengan Yahudi Karena Yahudi juga berpuasa Di hari Ashura itu Gitu kan Ulama lalu berisytihad Mengatakan Bagaimana kalau orang Punya udur Di tanggal sembilannya Tidak ada kesempatan Ada udur misalnya Maka dia dianjurkan Memparnerkan Antara sepuluh Sama sebelas Sepuluh Sama sebelas Agar tetap juga Tidak sama dengan Yahudi Hanya sembilan Tetapi Kalau dalam keadaan darurat Seseorang memang Ada udur Syari'i Tidak bisa Kecuali tanggal sepuluh Ya sudah Gitu kan Karena ini ibadah sunnah Bukan berarti batal Puasannya Enggak Tapi dia kehilangan Faudillah yang sangat banyak Kehilangan Faudillah Yang sangat banyak Maka ini sebaiknya Harus dijalankan Kalau masalah Puasa Ayamul Bid Puasa tiga hari Setiap bulan Saya sarankan juga Teman-teman Agar menjaganya Tepatnya jatuhnya Hari Senin Jadi kalau tanggal Tanggal 10 hari Jumat Tanggal 11 Sabtu Tanggal 12 Hari Ahad Tanggal 13 Mulai Senin Nah puasalah Senin Itu tiga hari Dan itu bisa empat hari Sama Kamisnya Senin Selasa Rabu Ayamul Bid Dan hadisnya adalah Kata Nabi S.A.W. Puasa tiga hari Setiap bulannya Sama dengan Pahala puasa Setahun penuh Ini sayang sekali Dan puasa ini Sebenarnya adalah Sebuah kegiatan Ibadah yang besar Pahalanya Dan juga baik Buat kesehatan seseorang Jadi sisa-sisa Makanan Kotoran Itu akan dikeluarkan Dengan sendiri Dikelola oleh Khusus kita Yang memang Tidak mengelola Makanan yang baru Secara otomatis Gitu kan Maka itu sangat baik Maka saya sarankan Teman-teman Jangan sampai Lupa masalah itu ya Terima kasih telah menonton